Intro Belakangan lagi rame beredar dokumentasi foto yang memperlihatkan bahwa wakil ketua DPR saat itu sedang memberikan sumbangan secara simbolik kepada teroris. Orang ini bukan main-main, dia bukan tersangka lagi. Dia sudah ditetapkan sebagai bagian dari jaringan terorisme internasional. Jelas-jelas dia adalah orang berbahaya bagi negeri ini. Ketika berita itu rame beredar, si mantan wakil ketua DPR itu mulai ketar-ketir dan jungkir balik mengeluarkan jurus berkelitnya. Seolah-olah berusaha mencari kambing yang setara dalam warna hitam. Apakah ini bisa dikatakan sebagai sebuah skandal? Ketemu lagi di Opinita, Opini Leonita bersama saya Rini Budoyo. Seorang wakil ketua DPR tertangkap kamera sedang memberikan sumbangan pada teroris jelas bukan perkara remeh. Dalam spektrum tertentu, itu dapat dimaknai sebagai sebuah skandal. Dalam tangkapan foto tersebut, Fadlizon secara simbolik terlihat memberikan bantuan kepada Lembaga Hilal Ahmar Society Indonesia atau Hasi. Sumbangan itu secara simbolik juga diterima oleh Angga Dimas Persada. Menjadi masalah adalah, baik person yang menerima maupun organisasi penerima dana, keduanya terkait dengan kejahatan terorisme. Ini jelas bukan hal sepele. Saat itu, Fadli adalah wakil ketua DPR RI. Sebagai wakil ketua DPR RI, dia adalah salah satu top level pejabat tinggi di Republik Indonesia. Dia mengemban nama Indonesia pada jabatannya. Seperti biasa, dia berkilah bahwa perannya dalam peristiwa itu hanya berdiri pada sisi sebagai atas nama. Itu bukan duit dari kantongnya sendiri, itu hanya simbolik. Konon, sumbangan itu adalah hasil dari usaha masyarakat menggalang dana untuk rumah sakit darurat, makanan, serta pakaian bagi pengungsi korban perang di Suriah. Karena dana dikumpulkan dari masyarakat Indonesia, mereka kemudian meminta saya dan saudara Fahri Hamzah sebagai representasi pimpinan wakil rakyat untuk secara simbolik menyerahkan bantuan kemanusiaan tersebut pada FIPS. Penyerahan bantuan simbolik ini diabadikan oleh para wartawan yang hadir, kata Fadli mencoba berkilah. Seperti biasa, seperti kebanyakan orang yang tak memiliki sikap gentle, dia mencari kambing hitam untuk disetarkan dengan dirinya. Jarinya segera menunjuk. Dia menunjuk Jokowi juga pernah bertemu dengan tersangka terorisme. Sebagai informasi, pada 29 Juni 2020, Farid Okbah pernah diterima Presiden Jokowi Dodo di istana. Pada tanggal 16 November 2021, Farid Okbah ditangkap oleh Densus 88 sebagai terduga terorisme. Apakah dua peristiwa yang berlainan itu bisa dikait-kaitkan? Cuit Fadlizon melalui Twitternya. Benarkah foto Jokowi dapat disamakan dengan fotonya? Sepertinya, Fadli memang tak memiliki kecerdasan dapat dibanggakan. Dia tak mampu membedakan foto bersama dalam makna alamiah ketika seseorang bertemu dengan pejabat tinggi misalnya, dengan foto dalam rangka simbolik untuk tujuan dokumentasi. Foto serah terima cek bernilai 20 ribu dolar pada Angga, jelas memiliki maksud spesifik. Dan bukan sekedar foto karena sebab mumpung bertemu dengan seorang pejabat. Foto itu bermakna setara dengan arti sebuah dokumen. Secara simbolik, sumbangan itu telah dipindah tangankan, didokumentasikan melalui foto tersebut. Berbeda dengan foto Farid Okbah dengan Jokowi. Dia minta di foto mumpung sedang bareng dengan Pak Jokowi. Foto seperti itu bukan dokumen dengan maksud tertentu. Itu lebih bermakna sebagai kenang-kenangan. Dua foto yang sekilas tampak sama, namun maksud berbeda tak bisa dijadikan rujukan, apalagi untuk mencari kambing yang setara dalam warna hitam. Apakah foto Fadli bareng teroris itu lantas bisa diartikan bahwa dia mendukung teroris? Jelas tidak. Itu terlalu prematur. Tapi, foto yang dibuat dan dimaksudkan sebagai dokumen itu, kelak akan menjadi salah satu bukti atau rujukan bagi pihak berwenang untuk mencari tahu ada apa dibalik semua itu. Itu wilayah penyidik kelak. Biarkan itu berproses. Pun bagi masyarakat ketika melihat foto itu, Fadli tak serta-merta boleh melarang opini yang kemudian berkembang. Apalagi ketika harus disandingkan dengan kebiasaan Fadli yang selalu reaktif, manakala Densus 88 menangkap terduga teroris. Berapa kali sudah Fadli berusul? Dan bahkan mendesak pembuaran Densus 88 hanya karena detasemen anti-teror itu mampu membungkam aksi para terduga teroris itu? Opini masyarakat bahwa Fadli terkait dengan teroris tak serta-merta boleh dipersalahkan. Itu justru karena ulah Fadli sendiri. Dia terlihat senang memposisikan diri dengan seolah lebih nyaman berada di sisi para teroris dibanding Densus 88, bukan? Foto itu kini berbicara. Dari mana uang sumbangan itu berasal tentu telah didalami oleh para penyidik Densus 88. Dalam hal lidik seperti itu, Densus 88 tak memiliki catatan pernah meleset. Bila benar ada unsur terkait, sulit bagi Fadli lari dari bidikan penyidik Densus 88. Bagaimana bila tidak terbukti? Meskipun bila asal-usul sumbangan itu dapat dibuktikan bukan milik Fadli dan kemudian dia bebas, Fadli sebagai wakil ketua DPR RI dapat dianggap lalai dan telah berlaku ceroboh. Atas kelalainnya itu dapat membuat buruk nama Indonesia di mata internasional. Oleh dunia internasional, Indonesia dapat dianggap sebagai negara pendukung kegiatan terorisme. Bukan mustahil, akan menjadi kampanye negatif untuk negara ini. Bayangkan, bila berita dibuat oleh sebuah media asing, bahwa seorang wakil ketua DPR RI di kantor resminya selain dia menerima seorang teroris, dia secara simbolik juga memberi sumbangan pada sebuah organisasi teroris. Adakah itu bukan tentang kampanye negatif yang akan sangat merugikan negara ini? Apa buktinya bila Angga sudah menjadi tersangka teroris dan Hasi sudah menjadi organisasi terkait teroris saat diterima oleh Fadli saat itu? Angga Dimas Persada dan Hilal Ahmar Society Indonesia atau Hasi oleh negara, keduanya ditetapkan sebagai bagian dari organisasi terlarang yakni Al-Qaeda dan Jamaah Islamiyah. Dua subyek hukum itu masuk dalam list daftar terduga teroris dan organisasi terlarang atau biasa disingkat dengan DTTOT. Bila merujuk pada penetapan oleh otoritas hukum pemerintah Indonesia, pada dua subyek itu memang baru dilakukan pada November 2015 hingga Mei 2016. Konon, Fadli menerima keduanya adalah pada 28 Mei 2015. Artinya, bila merujuk pada termen waktu, dua subyek hukum itu memang belum sebagai terkait teroris saat diterima Fadli. Namun, ketika merujuk pada Resolusi PBB No. 1822 tahun 2008 sesuai dengan paragraf 13 terkait ISIS dan Al-Qaeda, nama Angga dan Hasi justru sudah dilisting oleh lembaga itu sebagai sosok dan organisasi terkait terorisme sejak 13 Maret 2015. Keduanya, oleh PBB, dianggap berafiliasi dengan Al-Qaeda maupun Jamaah Islamiyah yang lebih dahulu telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Al-Qaeda sejak 6 Oktober 2001 dan Jamaah Islamiyah pada 25 Oktober 2002. Angga Dimas Persada dilabel oleh PBB dengan kode listing QDI.348 dan Hilal Ahmar Society Indonesia dengan kode QDI.147. Ketika termen waktu itu kita gunakan, ternyata Fadli menerima keduanya tepat dua bulan setelah dua subyek hukum itu ditetapkan oleh PBB sebagai bagian dari terorisme internasional. Dua bulan sesudah keduanya dilisting oleh PBB, pada 28 Mei 2015, keduanya diterima oleh Wakil Ketua DPR RI di kantor resminya Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pada organisasinya, yakni HASI, secara simbolik uang sumbangan itu diberikan. Kepada sosok terorisnya, yakni Angga, secara simbolik sumbangan sebesar 20 ribu dolar itu diserahkan. Ini jelas sangat memalukan. Apakah itu bukan karena faktor lalai belaka dan maka tak perlu harus dibesar-besarkan? Dia bukan tukang sayur pun driver ojol yang tak terikat kewajiban rumit seperti jabatan yang melekat pada dirinya. Dia bukan gubernur, juga bukan wali kota dengan ruang lingkup domestiknya. Fadli adalah Wakil Ketua DPR RI. Jabatan itu menuntut terpenuhinya sarat dengan kondisi yang lebih rumit. Apapun alasannya, posisinya sebagai Wakil Ketua DPR seharusnya tak memberikan ruang pada kefatalan konyol seperti itu. Dia dibekali banyak sekali biaya dan tools untuk tak boleh terpleset. Dia harus bertanggung jawab atas jabatan terhormat yang dipercayakan pada dirinya sekaligus tanggung jawab atas pemakaian gedung milik rakyat yang dia gunakan. Martabat jabatan dan kehormatan gedung milik rakyat yang dia gunakan dengan transaksi tak elok sekaligus memalukan jelas bukan perkara mudah untuk dimaafkan. Jabatan Wakil Ketua DPR RI dan gedung parlemen di Senayan jelas sangat terkait dengan entitas resmi sebuah negara bernama Negara Republik Indonesia. Seharusnya, ini adalah skandal. Terima kasih telah menonton!